Gubernur Jambi Al-Haris Jumat pagi melantik 54 pejabat eselon 3 di lingkup pemerintah Provinsi Jambi di awal tahun 2023 ini. Gubernur Jambi perpesan kepada pejabat yang baru dilantik untuk bersyukur atas amanah yang diberikan. Gubernur Jambi Al-Haris melantik 54 pejabat administrator di lingkup pemerintah Provinsi Jambi pada Jumat 13 Januari 2023. Puluhan pejabat yang dilantik ini merupakan pejabat administrator eselon 3 yang dilantik di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi. Tampak hadir Sekda Sudirman dan sejumlah pejabat eselon 2 Pembrov Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris berpesan kepada pejabat yang baru dilantik untuk bersyukur atas amanah yang diberikan. Al-Haris menyebutkan dari data BKD ada 500 orang yang memenuhi persyaratan untuk jabatan eselon 3 dan seribuan eselon 4. Dalam kesempatan itu Al-Haris juga menegaskan pada pejabat yang baru dilantik untuk memahami visi dan misi Gubernur untuk mewujudkan Jambi Mantap. Hari ini yang dilanjutkan ini benar-benar bisa bekerja dengan baik, bisa mendukung program-program dan tujuan daripada akustasinya. Bahwa visi dan misi Jambi Mantap mereka diambilkan di bawah dengan baik, sehingga pada akhirnya semua visi tercapai dengan baik, itu harapan saya. Yang kedua, saya minta mereka kompak, kompak dengan pimpinan mereka. Dan komandonya jelas, kenapa? Karena dalam satu tim kerja tidak boleh ada yang rotasinya kemana-mana. Kita fokus dengan tujuan akhir daripada apa yang menjadi isi-isi besar kita.